Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ya sekarang kita bahas yang first grip, kayaknya ini mudah nih kayaknya, karena first grip namanya, ini masih latihan, kita dapet file kita download, ada ini enggak oh kita dikasih disuruh baca grip tutorial oke oke oh dikasih grip tutorial hmmm grips oke oke lah, kita langsung aja coba ya oke terminal here biasanya sebelum detection kita apa? kita sebelum kerjain kita detection jenis file nya jenis apa oke asci berarti bisa kita cut file ada 4200 line hmm oke kita bisa kini kayaknya pakai pipeline ya ini jadi fungsi diri cat kan nyetak apa yang udah yang ada di dalam file itu nyetak string lebih cepat yang biasanya karakter yang bisa nyetak kemudian kemudian kalau kita pengen nyari file yang ada di dalamnya itu kita bisa pakai grip nah grip langsung aja tulis kita tahu flag nya itu dimulai dari pico kita tulis aja pico oke muncul ini flag nya kalau di sebuah sini ada gak yang bisa pakai regular expression rupanya di grip ini oke nantilah kalau muncul pertanyaan yang pakai regular expression baru coba saya jelasin dikit-dikit ini masih mudah ya gak terlalu susah karena ini cuma gimana kita menggunakan grip kayaknya bisa pakai gini aja langsung aja man grip fail oh gak bisa ya dia ada pattern biasanya memang biasanya saya pakai pipeline sih buat dimakain grip dia gak bisa langsung fail ya ada open gak dia man grip open grip relance open kita coba cek dulu pattern fail oh min f coba grip min f fail oke min f fail min r sorry non grip kita cari-cari expression nya pattern nya power reg ex min e pico bisa gak kita coba saya reset bentar ya coba kita pakai ini grab pattern nya langsung pico ctf pico kemudian fail oh oke bisa seperti ini ya apa pakai min f ya min f fail oh invalid train oke salah bisa cari-cari seperti ini ya grip jadi kita gak perlu pakai cut dimasukin ke pipeline kalian bisa langsung pakai grip buat nyetaknya kemudian dicari pattern nya apa nama fail nya apa seperti itu itu bisa dipakai oke kita coba masukin flag nya yaudah ya submit oke saya rasa cukup sekian buat pembahasannya kikata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat kalian semua terima kasih terima kasih selamat menikmati